Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini, hari ini gue bakal lanjut lagi nih nonton anime yang menjudul Platinum End. Di episode kemarin, kita cukup beritahu ya tentang beberapa kandidat lain yang muncul ya, yang si Metropoliman, terus ada juga yang dua itu, yang duo itu, dan si dua itu kalah ya sama trik dari si Metropoliman, gitu. Jadi ya gitu lah, udah pake trik-trik yang akhirnya berhasil menggocek dua orang itu gitu, dan disitu kayaknya si Metropoliman emang pengen lepas dari title keadilan mungkin, bisa jadi ya, soalnya disitu dia terkesan kayak sombong, terkesan kayak apa ya, kayak membuat para penonton yang mungkin mengira bahwa dia itu pahlawan akhirnya mulai goyah gitu, nah bisa jadi kayak gitu, nah bisa jadi sekarang dia pengen nyari lawannya, lawan yang akhirnya bisa menjadi pahlawan menggantikan dia gitu, dan dia mungkin nanti bakal jadi kayak filian gitu loh, bisa jadi, disini makanya dia kayak betul namanya narik apa tuh orang, narik ke orang, narik yang tangan cincang ayam bocah itu, yang anak kecil itu, untuk apa tuh namanya manggil yang pahlawan itu gitu, ya langsung aja lah kita mulai aja untuk episode kelima, gitu. Oke, ini udah episode kelima, satu, dua, tiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh kayaknya tuh ada yang tahu tuh dia Oh kayaknya ada yang tahu tuh dia tuh di foto Iya ada yang tahu kayaknya Gila lah Gila masih penasaran ini loh maksudnya Si Nese tadi muncul kenapa ya Dia kenapa ya gitu kenapa Wai Dia muncul Sampai jumpa 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 udah ngeprovokasi kah Oh dipervokasi cuy oikso dan kemudin wah jadi ada lepas dari title pahlawan nih si metropoliman tapi gak ada orang yang aneh gitu maksudku ada kekuatan supernatural kayak gini apa the heck gitu loh terima kasih oke saya terpana merah kan jadi ini kayak brandingan dia kayak istilahnya sifat baik dari dari si MC itu dijelasin dengan perspek-perspek ini dan akhirnya sifat dia kayak misalkan dia gak bisa nyerang orang dia pengen ngelamatkan orang kayak gitu-gitu ya ada akhirnya ini gitu gitu dia 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 hai 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 nyetal gue tapi tidak ya masalah normal apa jadi kayak nih itu cuma dia itu besar ama keluarga yang baik sama keluarga-keluarga baik meskipun dia kayak kena bully kena apa kena KDRT KDRT yang penting dia dari kecil emang sudah ditempa kayak begini makanya dia bisa kayak persifat kayak gitu tapi emang agak berkebalikan dengan cerita dari ini makanya ini cukup menarik sih karena MC yang begini ikut dalam pertarungan kematian yang emang gila juga gitu tapi itu sudah malah yang membuat itu main cocok jadi kami ya jadi Tuhan hai hai 3 Siapa itu? Oke Kayaknya Mungkin dia orang yang cuma punya sayap Atau anon merah juga kali Itu sumpah Ini suara malaikat yang Tensi yang ini dia kayak siapa Suaranya Jangan-jangan dia orang Kayak si Siapa itu namanya ya Oh coba 3 bulan dia tinggal Oh Cakep juga ya Tensinya Tensi yang satu Terima kasih. 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 Sumpah ini jangan sampai ini ada jebakan di balik ini. Gue pukul aja sumpah. Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Sikit tambahan nih karakter buat dia. Siapa sih namanya nih? Oh, dia pengen nyoba. Oh, dia pinter nih. Istilahnya dia mungkin kayak penggambaran light kali disini. Jadi dituker. Kalau di Death Note kan light jadi MC. Yang jahat. MC jahat dan emang jago dalam ngotak-ngotik aturan gitu kan. Nah, disini musuhnya tadi si... Siapa tadi namanya sini? Ini siapa sih tadi namanya? Saya dipanggil deh tadi. Dia kayak Batman gitu loh. Ini orang kayak Batman sih asli. Tapi dia psikopat juga sih. Tuh masa dia nyimpen adiknya gitu loh. Gila sih. Tapi ini salah satu pendukung dia sih untuk terus maju gitu. Jadi kandidat. Tapi gila sih masih ada kayak... Basecam gitu. Oke. Oke. Sudah wajar. Oke. Dengar syarat. Saya kabur. Iya. Ada orang lain yang emang psikopat juga disini. Tapi emang harus sih. Istilahnya kayak. Kaya Fat Zero aja ada karakter psikopat kan. Tidak pasti ya ada sih. Dan si siapa tuh si rambut putih ini. Dia tuh kayak penggambaran light gitu loh. Penggambaran light yang emang. Dijadi infilian di series ini. Kalau Dreadnought kan dia jadi MC. Dan disini semua orang itu simping gitu loh. Kayak si MC simping sama si pacarnya. Sama si ceweknya. Si ini orang. Si rambut putih ini simping sama adeknya gitu loh. Sub indo by broth3rmax cewek gal cewek gal kayaknya ini sih dia bakal ini nih bisa jadi kita bakal jadi kayak ininya apa tuh mungkin bakal jadi kayak entah ya jadi teman atau jadi filian nggak tahu juga sih tapi sih aduh men gua gua banyak banget ini siapa dugaan sih di kepala gua kayak soalnya nggak gua mungkin banget sih simsi siapa tuh namanya rambut putih itu metropoliman itu dia eh apa selalu sendiri gitu loh pasti ada temennya gitu kalau dia selalu sendiri bener-bener light abis gitu kan gila aja light aja dia apa tuh nggak sendiri gitu udah memanipulasi orang itu jadi sih rambut putih itu juga kita bakal nyari yang lain juga gitu temen-temen yang deket sama dia jadi CMC disini udah punya si ceweknya sama si yang bapak itu dan ya bisa jadi nanti dia bakal nyari temen lagi gitu tapi kayaknya dengan ego dia yang emang pengen jadi Tuhan dan emang langsung pengen ngebunuh orang aja gitu dan apa ya pakai ego dia kayak gitulah tapi mungkin udah mungkin bisa gunain panah merahnya itu panah merah ditambah sama panah putih digabung jadi bener-bener 60 meter gitu kan gila dia pinter cuy dia pinter dan emang nyari apa tuh namanya nyari cara-cara celah-celah gitu loh bener-bener light abis gitu ya itulah tadi ya untuk episode kelima untuk prediksi gua kayak gimana ya Mungkin MC nanti jelas bakal dapat baju dari si bapak itu udah bapak itu berharap aja ya berharap banget please disini ada satu halo awesome gitu Jangan sampai si bapak itu dead sama si rambut putih atau kandidat yang lain gitu gue pengen banget ada adegan sendiri di sini gitu tapi gondor memang hanya juga ada ini ada pesimang akan bukan original jadi kalau udah baca manga ya pasti dia enggak tahu tidak kayak gimana nanti kedepannya tapi please banget kalau misalkan dia mati dia mati saya dengan cara bahagia lah gitu kayak dia ini sama keluarganya atau kayak gimana gitu gua please banget kayak gitu gitu kalau misalkan dia mau mati sama adik yang lain gitu kayak kesannya itu kayak kayak gelap banget gitu loh kayak apa ya kayak terlalu minus gitu jadi kayak males aja gitu gua kayak butuh sesuatu satu yang membalanskan gitu dengan udah gelap gitu kan udah kayak intense gelap dark kayak gini dan Narsa ada satu hal yang wosem gitu loh satu hal yang emang kayak keluarga kayak gitu-gitu bisa nggak ada gitu kan ya harap aja sih istilahnya si bapak-bapak itu nggak ada nggak ada trik apa-apa terus pokoknya udah bisa tenang lah gitu barap aja sih ya oke lah segitu aja untuk episode kelima terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan juga notifikasinya oke ya sekitar aja ya terima kasih bye